Al-Fatihah Al-Fatihah Agama atau ilmu Ba'adzani yang telah mengirim kepada aku Allah Allah bihi dengan membawanya Minul hudah yaitu petunjuk Hudah itu maksudnya amalan-amalan yang lurus Wal ilmi dan ilmu Kamadhali waizin adalah seperti Hujan Mataluma perumpamaan perkara Ba'adzani Yang telah mengirim aku Allah Allah bihi dengan membawanya Minul hudah yaitu petunjuk Wal ilmi dan ilmu Kamadhali waizin adalah seperti Hujan Asobah yang hujan itu mengenai Ardun Fasadat Bumi yang kering Bumi rusak Bumi kering maksudnya disini Wa'adzani adalah minat dari bumi itu To'ifatun ada bagian bumi To'ifatun yang bagus Kabilat yang dia bisa menerima Al-Ma'air Wa'ambatat kemudian dia Menumbuhkan Al-Kala'a Al-Kala'a Rumput-rumput Wal'usbah Yaitu rumput Al-Kathiro yang banyak Wa'kana dan adalah Minat dari bumi itu ajadib Bumi-bumi keras Bumi tandus Amsakat yang dia bisa menahan Al-Ma'air Fanafa Allah Maka Allah memberikan manfaat Bia dengan bumi itu An-Nasa manusia Fasyaribu Maka mereka minum Wasakau dan mereka memberi minum kepada Binatang mereka Atau memberikan minum kepada orang lain Wazara'u dan mereka bisa menanam Jadi perumpamaan ilmu atau petunjuk Yang dibawa Rasulullah itu Seperti hujan Seperti hujan Hujan itu bagaimana Hujan itu datangnya kemana saja Kelautannya datang Kedaratan datang Ketempat tandus datang Ketempat subur datang Gak usah diundang Datang sendiri Begitulah Ilmu Nabi itu Seperti hujan Hujan itu dibawa oleh awan Awannya itu adalah Dai-dai Ulama-ulama Ulama-ulama itu seperti awan Yang membawa Air hujan Maka yang tidak hujan itu mengenai bumi yang kering Di antara bumi itu ada bumi yang baik Ketika hujan Maka dia menerima air Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dan rumput-rumput yang banyak Ini ibaratnya orang yang Menerima ilmu agama Terus dia bisa mengamalkan Dan diambil manfaat oleh banyak orang Seperti Tanah yang baik Kena air Tumbuh-tumbuh-tumbuhan Bermanfaat Bermanfaat bagi orang banyak Di antara bumi itu aja Ada bumi-bumi keras Cadas Keras Yang dia ini tidak bisa Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Tapi dia bisa menahan air Jadi air jadi genangan-genangan di tempat itu Akhirnya genangan-genangan air itu Bisa untuk minum orang banyak Bisa untuk Apa itu Memberi minum binatang Minum manusia Dan juga bisa dialirkan ke sawah-sawah Yang subur Yaitu ibaratnya orang yang menerima ilmu Tapi dia tidak bisa amal Tapi walaupun tidak bisa amal Dia mau mengajarkan kepada orang lain Jadi dia itu seperti bumi sadas Tandus Hanya nyimpen air dok Tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Ini juga masih lumayan Dia tidak bisa amal Tapi mengajar Akhirnya bermanfaat untuk orang lain juga kan Wasobak Dan air hujan itu mengenai Toifatan ukra bagian bumi yang lain Inamahiyah Hanyalah bumi itu Ke'anun Bumi-bumi datar Latum si kumaan yang tidak bisa menahan air Walatum itu kalan Dan tidak bisa menumbuhkan Rumput-rumput Ada bumi itu datar Begitu kena air langsung hilang Begitu juga Ada orang yang menerima ilmu agama itu datar saja Datar Sudah tidak tertarik Dia tidak paham Dia tidak amal Dia tidak bisa memberi manfaat pada orang lain Ini paling siloko Dia tidak ada orang amalnya Dia tidak bisa menerima ilmu agama itu Fadalika yang dimikir itu Masa luman Perumpamaan orang Faqihah Fidililah Yang dia paham Dalam agama Allah Fa'alimah maka dia Menjadi faham Menjadi alim Wa'nafa'ahudan memberi manfaat kepadanya Ma'ba'adhani Ilmu atau petunjuk Yang telah Allah mengirim aku Di dengannya Wa'alimah dan dia Menjadi alim Wa'ala ma'adhan dia Mengajar Wa'ala ma'adhan Perumpamaan orang Yang tidak mengangkat Bidalika dengan petunjuk agama itu Roksan kepalanya Ini yang terakhir Wa'ala miyakbala Tidak-tidak menerima Huda Allah Petunjuk Allah Yang aku diutus dengannya Rumput yang basah Maupun yang kering Adalah bumi keras Yang bisa menahan air Tapi dia tidak bisa Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Walki anjamu kok Bahwa kok Al-Watul Mustawiyah Bumi datar Tidak bisa Menahan air Dan tidak bisa Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Bantuan Jadi ya itulah Namanya manusia itu Memang diciptakan oleh Allah Dari tanah Maka watak manusia itu Ya kayak tanah itu Ada tanah subur Ada tanah tandus Ada tanah datar Begitu sih kan manusia Ada tanah subur Dapat agama Langsung Paham Diamalkan Diajarkan Nah Ada yang modelnya itu Kayak tanah tandus Tidak mau ngamalkan Tapi dia menahan Aja ilmu itu Tapi nanti juga Bisa manfaat Untuk orang lain Ada yang sama sekali Sudah Tidak mendapatkan Mangfaat Tanah itu ada yang Apa itu Macam-macam Tidak keadaannya Maka kalau kita perhatikan itu Manusia itu Wataknya itu Sesuai dengan Dimana dia tempat tinggal Orang-orang Arab Yang tanahnya Keras Maka orangnya Jadi keras-keras Orang-orang Yang daerah-daerah Keras itu Kayak India Pakistan Bangladesh Ya itu Memang tanahnya Keras Dan dia diciptakan Melalui tanah itu Ya Ada watak-watak Kerasnya itu Melebih yang lain Orang Jawa Ya Tunahnya subur Lembek Ya Orangnya begitu Lembek-lembek Lembut Lemah-lembut Kadang-kadang Lembutnya hilang Lemahnya aja Ya Coba nanti tempat yang Tanahnya itu Agak keras gitu Memangnya di daerah-daerah Timur sana Ada daerah-daerah Yang tanahnya Gersang Terkeras Nanti orangnya itu Juga ada kerasnya Kayak Sumbawa Gitu Tempat nyabe Pore itu Itu kan Daerahnya keras Orangnya juga Keras-keras Jadi itu memang Gambaran manusia Begitu Makanya Orang Pakistan itu Selalu Sering mengatakan Ahlin Jibal Kal Jibal Katanya Orang gunung itu Seperti gunung Kokoh-kokoh Orangnya Nah Itu di Pakistan itu Kan ada Bangsa posto Yang Tinggalnya di gunung-gunung Orangnya kuat-kuat Da'ahnya itu Mereka mengatakan Orang gunung itu Seperti gunung Dan gunungnya Seperti gunung lawu Gunungnya gunung batu Maka orangnya Keras-keras Ada orang posto itu Ditanya sama orang Indonesia Umur kamu berapa? 25 tahun Katanya Setelah 5 tahun lagi Ketemu lagi di Pakistan Assalamualaikum Oh kamu ketemu 5 tahun lagi Dengan saya Kamu umurnya berapa sekarang? 25 Kemarin itu 5 tahun yang lalu 25 Sekarang masih 25 juga Katanya Iya Orang posto itu istiqomah Gak mau berubah-ubah Orang gunung seperti gunung Gak ada rubah Katanya 25 25 terus Itu Orang pagi Ada orang yang Modelnya itu Kupuan ceng-ceng Begitu Kalau orang Jawa Tiap hari berubah Lembut Ini kalau orang lembut Orang kasar Orang keras Orang ini Istimai kerjasama Jadi kuat Kalau kasar Kumpul kasar Lembut Kumpul lembut Nah ini jadi Ulang kekuatannya Tulang harus di Kumpulkan dengan daging Maka akan jadi kuat Kalau tulang saja Mati Kalau daging saja Lembek Tulang Dan daging jadi satu Jadi kuat Maka di pondok ini Macam-macam bangsa Orang keras Orang lembut Orang ini Kumpul semua Istimai Kesatu hati Kasih sayang Artinya bisa menimbulkan Umat yang kuat Insya Allah Insya Allah